Nah itu salah satu kebahagiaan saya apa yang saya berikan ke orang tua saya Welcome back to my channel teman-teman semua dimanapun kalian berada Dan kali ini sebenarnya kita lagi gabut jadi gak tau pengen bikin konten apa Dan belum pengen ngebahas masalah facebook atau masalah mobil Jadi saya sekarang cuma pengen sekedar sharing aja Karena kan sekarang belakang dunia lagi rame di dunia maya flexing-flexing kayak gitulah Orang kaya itu nah kalau saya ini kita bukan orang kaya Jadi saya hanya mau nge-share kebahagiaan saya serta pencapaian saya selama mempunyai grup facebook 1,3 juta member Dan apa-apa saja yang sudah saya peroleh dari facebook ini Jadi sebenarnya ini momen terpenting yang saya bisa berikan kepada keluarga saya Apalagi orang tua saya dari grup facebook ini ada dua sebenarnya hal yang saya garisbawahi Nah pertama orang tua saya khususnya bapak saya itu kan sederhana sekali Orang yang sangat sederhana dan biasanya anak muda Biar kalau dia punya gadget handphone biasanya kalau dia mau ganti mau pakai seri terbaru misalkan Biasanya HP yang lamanya itu dikasihkanlah ke orang tuanya Nah kalau saya ya gak kaya gitulah jangan kasihan Jadi ada momen dulu waktu jaman saya masih ngontrak di binasova sana Nah itu bapak saya ngechat nih HP nya rusak Samsung apa gitu itu HP jadul sih Samsung apa gitu Ada android tapi itu rusak jadi udah saya bilang Bapak datang aja ke rumah saya punya temen tukang service yang recommended Ya udah tapi bapak datangnya jam setengah 10 ya Nah padahal di belakang itu Saya Saya pergi ke ini ke counter handphone Beliin dia handphone baru android Ya yang penting yang orang tuang bisa pakai lah ya kalau bisa Itu ada saya miliknya yang type C Biar misalkan nyolok charger itu kalau terbalik Ya gak ada masalah jadi harus type C yang minimal RAM nya 4GB lah 4GB Dan pastinya storage nya ya cukup besar lah ya 128GB Ya kayak gitu Alhasil tanpa sekonotor bapak saya Udah saya pergi beliin handphone Dan pada saat dia datang Balik ke rumah Karena handphone yang rusak pak Oh ini dia ngasih handphonenya Ya udah langsung saya kasih handphone baru Bapak saya kaget loh Bapak saya kasih handphone terbaru Ya saya sih hanya ngasih handphone yang ini Harganya cuma 2 juta Gak seberapa Ketimbang orang tua kita rasain Dengan 2 juta tersebut Kalau kita mau hitung belanja yang gak penting itu Misalkan saya beli masing DJ kemarin Beli apa yang gak penting itu Itu malah bisa ngabisnya ratusan juta Nah sekarang saya bilang ya Saya pengen beliin bapak saya tuh handphone Sudah saya kasih handphone dia Alhasil saya lihat dia seneng banget nih Sudah saya jelasin semua cara pakenya Saya downloadkan aplikasi di rumah Saya updatekan semua aplikasinya Dan saya kasih handphone dia dan dia pulang Sudah sebelumnya balik bapak saya bilang Terima kasih ya Dia bilang kayak gitu Sumpah Pas dia bilang terima kasih itu Gimana ya kalau misalkan orang tua kita yang bilang terima kasih ke anaknya Wah Ya kayak gak bener loh Juga sih cuman Itu salah satu kebahagiaan saya Apa yang saya berikan ke orang tua saya Nah yang kedua Bapak saya ini kembali ke bapak saya lagi nih Bapak saya ini kan Motornya itu VGA R nih Ntar saya kasih lihat foto nya Motornya itu VGA R Jadi itu motor peninggalan dari kakak saya yang pertama Jadi kakak saya punya motor Gak lama motor pertama dia udah gak dipake Yang bapak saya pake VGA R Jadi Bapak saya kan jangan pake mobil ya Jadi saya bilang Kok bapak saya ini kebanyakan pake motor ini Motornya kan larinya cuma 30-20 km per jam Lagi cepet naik sepeda itu motor Gak bisa lari lagi tuh rusak Gak kayak gitu Umurnya motor itu 17 tahun Gak bisa dipake lagi kayaknya Tapi bapak saya itu terus tiap pake tiap hari Bahkan ngantarin cucunya dia Itu tiap hari ke sekolah pake motor gitu Nah hasil Ya kemarin saya mikir-mikir nih Kalau saya beli motor kira-kira Mereka akan marah apa enggak gitu Apalagi kan mereka nontonnya saya cepet nikah gitu kan Mereka gak pengen beli Dibeliin motor beli mobil atau apalah Cukup satu aja Saya nikah aja dulu itu aja Ya tapi kemarin Setelah saya pikir-pikir panjang yaudah Saya kumpulin duit Sebeli motor Ada sih videonya udah kemarin saya capture Ya udah Jadi waktu saya beliin itu Videonya gak lengkap sih waktu saya beli motor itu Jadi saya beli motor dia Saya janjian di rumah mama saya Kita janjian semua Saya bilang sama bapak saya Datang ke rumah mama Kan dia beda rumah nih Bapak saya tinggal di rumah Datang kesini Supaya apa Kita pengen makan bareng nih Saya lagi keluar pering beli makan Padahal saya lagi keluar Isi minyak kan motornya Kasih full tank Habis itu mereka udah ngumpul semua disana Yaudah Tiba-tiba saya datang Tiba-tiba saya datang Bawain motornya Bapak saya kaget Bang motor baru Iya motor baru Dan ternyata motornya itu buat bapak saya Seperti itu Ya meskipun Sekarang ini saya cuma bisa kasih Handphone dan motor Tapi setidaknya Apa yang orang tua kita Atau orang tua saya kasihkan ke anaknya Itu belum ada bapaknya Jadi buat teman-teman di luar sana Saya tahu loh Banyak sekali orang Anak muda di luar sana Yang lagi berjuang Mau memapakan diri Serta membahagiakan orang tuanya Dan ingat Selalu ada jalan untuk semua Jangan pernah merasa Ya hidup ini gak adil loh Mereka bisa ini Saya gak bisa Saya yakin Tuhan itu adil Dan pasti Tuhan sudah atur semua porsinya Sama ke manusia Dan pasti adil pastinya Seperti itu Jadi ini bukan fleksi Saya cuma pengen share happiness Kebahagiaan saya Tentang pencapaian Dan apa yang saya lakukan Dan bisa berikan kepada orang tua saya Dan saya yakin Teman-teman di luar sana Pasti juga punya cara Dan bahkan bisa lebih dari apa yang saya lakukan Ya yang tadi itu yang kecil Kayak gitu Udah sih cuma pengen ngebahas itu aja Kalau videonya viewsnya jelek Nanti saya delete kok ini video Gitu aja sih Semoga bermanfaat Dan bisa jadi motivasi Terima kasih Buat teman-teman semua Di seluruh Dimanapun kalian berada Yang lagi berjuang Untuk bisa lebih baik lagi Oke Terima kasih Sudah nonton video ini Yang penting ini Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih